hai 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 sobat YouTube Oh bertemu lagi dengan Max my channel yang pada kesempatan saya ingin berbagi satu tutorial tentang bagaimana cara membuat ataupun lebih tepatnya mengganti sih mengganti Oh sampul ataupun foto kronologi di Facebook kita dia di akun Facebook kita ya untuk sobat yang tahu langsung saja kita mulai tutorialnya langsung kita buka browsernya terlebih dahulu jat sudah terbuka browsernya langsung kita kunjungi Facebook.com atau kita buka dulu Facebooknya nah jika sudah terbuka seperti ini sangat selanjutnya sobat langsung masuk ke profil itu bisa klik disini nama-nama akun kita yang disebelahnya ada ikon fotonya di sini kita klik tombol sebuah tombol untuk menambahkan foto sampul atau foto kronologi sini kita klik saja tombolnya yang ini tombol tambahkan foto sampul ini ada pilihan lagi dari koleksi foto saya jika sobat sebelumnya sudah mengupload foto kita bisa pilih dari koleksi foto sobat dalam artinya sudah terunggah sebelumnya ataupun unggah foto baru yang masih belum di-upload dari laptop sobat Oh di sini kita ingin coba unggah foto kita coba unggah foto baru sini ya akan kita jadikan sampul selanjutnya langsung sobat cari di foto yang ingin dijadikan sampul di Windows Explorer sobat sini sobat ingat kita naruhnya dimana nah saya ingin menggunakan foto yang ini ya sudah kita klik satu kali di fotonya sini kita klik satu kali sampai terblok langsung kita klik Open tunggu sampai selesai proses uploadnya nah disini proses unggah ataupun upload di sudah selesai namun untuk lebih bagusnya ataupun agar lebih pas posisinya kita bisa atur lagi dengan cara kita klik di fotonya klik kemudian geser geser kemanapun yang seperti inginkan sini seperti ke atas ke bawah sudah pas bisa kita lepas kita klik geser untuk merubah posisinya atau menggeser-geser posisinya nah jika sudah lepas jika sudah dirasa sudah bagus sampulnya sudah presisi gitu kita langsung klik saja simpan kemudian perbuahan sini nah disini penggantian foto sampul ataupun foto kronologi sudah jadi disini untuk mengganti kita bisa masuk lagi ke tombol yang tadi tombol perbarui foto sampul caranya sangat gampang tinggal kita dekatkan seperti ini ke pojok ke atas sini bawah kalau mencari di sini nanti kita dia akan muncul tombol untuk memperbaru sampul seperti tadi kita bisa dari koleksi foto ataupun unggah ataupun kita masih kurang pas sininya kita bisa kita geser lagi dengan dengan pilih opsi geser sini ataupun kita juga bisa menghapus Oh ini foto sampulnya nah seperti itu ya mungkin sampai di sini dulu tutorial saya kali ini semoga bermanfaat akhir kata saya kiri sekian dan sampai jumpa selamat menikmati